KOMENTAR BERKELAS PELATIH KELAS DUNIA Sinta Iyong langsung ngomong gini usai hancurkan Bruni Darussalam Timnas Indonesia U19 menang besar pada laga kedua grup apiala AFF U19 tahun 2022 menghadapi Bruni Darussalam di Stadion Patriot Chandra Baga Senin 4 Juli 2022, Timnas U19 menang dengan skor 7-0 Hoki carakan menjadi bintang lapangan Dia berhasil memborong 4 gol sekaligus atau mencetak kuatrit Kemudian Ronaldo Cuarta mencetak 2 gol serta tambahan 1 gol melalui Arkan Fikri Pelatih Timnas Indonesia Sinta Iyong mengapresisi perjuangan para pemainnya Dia mengatakan timnya bermain berbeda ketika saat menghadapi Vietnam Memang Bruni itu dianggap tim paling lemah di grup ini Tapi para pemain tampil cukup baik sehingga kami bisa mendapatkan hasil yang baik juga kata Sin usai pertandingan Kami bermain berbeda dengan sebelumnya dan semua pemain bekerja keras sepanjang pertandingan ya kami dapat hasil yang bagus sambungnya Sementara itu, Ronaldo Cuarta bersyukur bisa mencetak 2 gol dan meraih menangan Namun hasil ini tak boleh membuat para pemain cepat kuas karena masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Puji Tuhan kami bisa memengkan pertandingan tapi kami masih memiliki beberapa kealahan yang perlu diperbaiki ucapnya Kemenangan 7-0 atas Bruni Darussalam ini berdampak besar bagi posisi Timnas Indonesia di klasmen grup apiala AEEU19 Dengan kemenangan ini, Timnas U19 naik ke posisi runner-up grup A Indonesia meraih 4 poin setelah menang atas Brunei dan imbang melawan Vietnam Indonesia mengungguli Vietnam yang sama-sama mengoleksi 4 poin karena umbul selisik gol Sementara terpau 2 poin dari Thailand di puncak klasmen yang mengoleksi 6 poin dari 2 laga Sementara kekalahan ini membuat Brunei berada di posisi buncit di klasmen sementara grup A piala AFF U19 Sampai jumpa di video selanjutnya